selamat menikmati mesin jahit dan bingung milih antara mesin jahit portable, klasik, bahkan ada yang menanyakan tentang mesin jahit ini bagaimana membacanya dan apa yang bisa kita pilih dari ketika itu simak nanti ya sharing kubur-kubur ini tapi sebelumnya seperti biasa aku minta dukungan kalian untuk subscribe, like, komen, share channelku ini video ini dan oh ya ada tanda itu apa namanya bell itu ditekan sekalian jadi nanti kalau aku upload video terbaru karena akan mendapat notifikasinya oke aku tunggu like nya ya mulai 5 detik mulai dari sekarang oke sudah ya terima kasih ini aku sudah kopas dan aku copy beberapa jadi ada apa namanya ya deskripsi yang di beli dikasih dituliskan oleh penjual di barang dagangannya mesin jahitnya itu ada tiga kelas tadi oh ya sebelumnya kita harus meneruskan satu hal dulu disini judulnya mesin jahit portable dan klasik atau kepala hitam dan mini kalau mini kita singkirkan dulu tapi yang portable sendiri itu artinya ada sesuatu yang bisa kita pindah-pindah portable kita jinjing gitu kan itu gak hanya di mesin jahit mesin apapun bisa portable gitu kan tapi saat kita membicarakan tentang mesin jahit portable otomatis yang ada di mindset kita itu adalah mesin jahit putih yang seperti ini ya yang pokoknya di luar yang kepala hitam atau klasik kepala hitam sendiri atau yang klasik itu itu ada yang jadis portable yang artinya dia enggak pakai meja yang kayak ingin memilih nenek kita jaman dulu yang jadul itu yang pakai apa juga 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 gitu eh percaya enggak aku pertama kali belajar menjadi mesin jahit pakai mesin jahit itu punya mertua aku yang ngajarin suamiku penting ya mungkin agak penting lah untuk memberi semua kalian bahwa dan oh ya dan kadang kita bisa belajar dan mengawal sesuatu bisa jadi bukan dari orang yang sebenarnya udah expert juga gitu suamiku gitu loh yang punya penjahit gitu yang aku sendiri enggak tertarik seperti yang aku bilang di videoku yang awal sekali itu mesin jahit untuk pemula awalnya enggak tertarik dengan menjahit tapi ya seru aja gitu loh nah balik lagi ke tadi jadi kita sepakati dulu bahwa yang dimasuk dengan mesin jahit portable disini adalah yang seperti ini sini jaguar yang apa-apa bobin atas dan ini yang janung ct2 ct2480 ini sebenarnya beda keseimbang sama st24 andalanku itu nah st24 nanti aku atur disini ini dia bobin bawah oke jadi kita mulai dari gimana ini ceritanya kita mulai dari ini dulu deh Mbak pertanyaan biasanya ya aku pengen beli mesin jahit tapi yang kuat tebal bahan jeans yang mana dua-duanya bisa kecuali yang mini yang mini itu namanya juga mini ya dia nggak bakal kuat tebal emang ya mesin jahit yang portable yang putih ya itu bisa bisa banget tapi tetap tergantung tipenya kalau tipenya eh ada yang kuat dan definisi definisi tebal itu seberapa sih gitu loh berapa lembar denim atau berapa lembar kanvas dan kanvasnya itu dikasih bahan pelapis apa misalkan tas itu bisa berbeda gitu ya tapi ya kesepakatan umum bahwa tebal itu kalau kita jalanan jahit jeans gitu aja lah ya untuk lipatan dibawah itu jalanan jeans itu mesin jahit ya put apa namanya yang hitam yang klasik jelas bisa yang baru terutama tapi ada yang lama yang kalau kita bisa ikan itu nggak menjamin juga terus kalau yang portable jelas bisa Insya Allah tergantung tipenya ya terus Oh ya itu itu tadi untuk tahu ketebalan ya terus dari segi material kalau dari segi material jelas ini aku udah kalau kalau yang klasik itu dia ada yang tebalnya sampai berapa dari ini berapa nih aku tadi sempat itu ada yang sampai lima-lihatnya mau ya iyalah soalnya ini dia memang bener-bener klasik jadi termasuk mejanya yang pakai laci kanan kiri itu jadi wajar kalau tebalnya sekian eh tebalnya beratnya sekian dan jelas makan tempat saudara Oh tapi ada juga yang mesin jahit hitam itu klasik itu beratnya 23 kg itu dia nggak pakai meja jadi cuman di cuman apa ya mesinnya doang itu terus dia ada kaki kecil itu kalau kita nyebutnya di mesin portable itu semi-portable ada yang warnanya putih yang bawah punya kalau contohnya LR122 jenom itu semiportable maksudnya simple portable karena dia bisa ditanam di meja jadi di meja ini dilubangin gitu ya terus mesinnya ditaruh disitu nah cuman beda enggak enggak apa kekurangannya kalau mesin jahit ini adalah dia nggak bisa pakai mode free arm jadi kalau kita menjahit lengan agak ribet karena nggak bisa dibuka ini extension level kecil yang macam ini ya saudara ya jadi begitu itu dari segi material nah kalau mesin jahit portable itu materinya plastik memang klasik gitu apalagi yang mini tapi atliat tipe lagi kalian portable itu yang kalau yang harganya 3,8-3,95 si Janom SD24 itu insya Allah lebih tebal jadi kalau di tenteng gitu dia lebih oke ya dia enggak 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 terlalu apa ya enggak terlalu dia lebih kuat gitu lah sama kayak material mobil itu yang Eropa dia bisa lebih berat meskipun sama-sama baca jalan lebih berat daripada kalau mobil-mobil Korea gitu nah itu itu material oke sekarang harga nah ini paling sensitif biasanya kalau ada orang tanya Mbak aku mau beli mesin jahit mau yang mana nih antara ini suami ku maunya yang ini karena gini ha bajetmu berapa dulu misalkan 2 juta 2 juta itu bisa dapat portable bisa dapat ini kita singkirkan dulu high speed ya bisa yang klasik-klasik itu sekarang harganya sekitar gitu juga kalau yang full tadi pakai meja sekitar 1 juta sekian gitu kalau nggak pakai meja terakhir aku cek itu aku sendiri nggak jual yang itu ya itu sekitar ada yang 6 atau 700-an sampai pokoknya sekitar 1 jutaan lah gitu nah itu harga kalau yang ini itu cuman cepek saudara eh cepek berapa ya 100-100an harganya ya daripada rupa karena mini ya jadi aku pernah kasamarku pe muridku bahwa masih dia lebih SGS kalian Mbak tolong belum petulin ini ya karena mini dan harganya cuma 100.000 ya jangan dibayangkan dia bisa awet ini apa namanya gear-girnya tuh plastik gamacen jadi ah kalau berku jangan deh Mending-mending kalau memang dananya terbatas musim beli yang second aja yang hitam daripada yang ini Oke Oke jadi ini bisa kita sengkirkan disini mungkin bisa tergantung juga kalau yang mau pakai itu anak-anak kita yang masih ya yang paling dia belajar bikin berikain baju berikainya atau apapun bikin sarung asap tangan yang tipis itu lurus-lurus nggak masalah nah sekarang ngomong soal lurus dan tidak lurus itu kita bicara soal fitur saudara-saudara fitur salah satu kekurangan kalau mesin jahit pasik itu adalah dia nggak ada fitur macam-macam jadi cuma bisa jahit lurus jadi kalau kalian pengen mesin jahit yang bisa ada zigzagnya ada buat apa namanya semi obra semi bordir semi neci semi neci itu nanti dilihat sepatunya ada di tutorialku tentang mesin apa sepatu kelimp nah jangan pernah beli mesin jahit klasik yang lurus-lurus jangan ya karena percuma ya mungkin Mbak eh ini nanti bisa dipasangin sepatu yang untuk ini aduh please deh sekarang dipasangin alat lagi yang untuk bisa jahit zigzag segala macam itu berapa kita ngeluarin biaya lagi belum nanti bayar tukangnya beli alatnya lah nggak order kalau aku bilang dan cuma bisa jahit kayak zigzag doang ya kan nggak bisa macam-macam motif seperti di mesin eh apa portable yang ini gitu jadi ya intinya kalau memang niatnya mau lurus ya belilah mesin jahit klasik atau high speed sekalian tapi kalau pengen motif yang macam-macam ya langsung saja langsung tutup mata sama yang klasik langsung beli yang portable yang kayak gini Oke terus Hai ini dia jalan ada yang kemarin gue aku tanya Mbak aku pengen beli mesin jahit yang portable tapi kuat berjain gak aku bilang kalau yang dia harga sekitar 2 jutaan dengan contoh misalkan L apa RE 1312 dia Insya Allah bisa kuat oke kuat buat dia rencananya budget jinnya suami jikal sobek itu paling gak gitu ya terus eh tapi enggak boleh sama suamiku Mbak kalau yang itu yang portable takutnya itu nanti mudah rusak fitur-fiturnya macam-macam jahitannya aku bilang begini Hai rusak enggak rusak alat mesin itu awet dan ga awet itu sebenarnya tergantung pemakaian saudara ban perawatan kita kalau orangnya tahu Oh jadi kalau jahit tebel itu harus pakai jarum nomor 18 atau paling 16 jangan pakai jarum 9 nah itu termasuk cara mengawetkan peralatan atau kalau jahit tebel jahit tebel harus pakai tensi gede nah itu tensi misalkan paling enggak enam kek atau lima paling enggak nah itu termasuk saat salah satu cara mengawetkan peralatan jadi awet nggak awet itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak atau seberapa sering kita muter-muter fiturnya macam-macam jahitan tuh enggak ya terus lagi pula ini pengalaman pengalaman selama aku punya LR122 itu udah dari 10 tahunan lebih ya sekarang hampir 9 tahun berarti karena udah 2019 aku punya beli tahun 2000 itu eh 2008 itu dari sekian banyak fitur jenis jahitan itu hanya 122 yang aku senang gitu selain senang juga sesuai kebutuhan jenis dengan setiap sering sih kita mindah-mindah mau fitur yang jahitan dzgICKZAB a sejak bcd a nggak terlalu sering not the big deal gitu loh bukan satu yang ah yang yangaruh banget jahitan itu dibikin bahannya motifnya itu biar misalkan saya sendiri sipisipisi cc ini gini masing-masing orang kesukaannya masing-masing dan sesuai kebutuhannya gitu loh dan itu bisa kita pakai kalau kita bikin hondikon misalkan yang pakai hiasan dekoratif segala macam atau baju anak atau apapun itu juga seberapa sering sih karena saat kita semakin kita sering pakai artinya kita sudah beralih ke produksi yang beneran dan itu sudah nggak kita pakai lagi karena akan lama kita biasanya lebih mending ah udah lagi ke tukang kudil jadi alasan bahwa nggak mau melalui mesin jahit portable karena dia nanti gampang rusak jahitannya fiturnya kalau sering diputar-putar itu bukan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan menurutku berdasarkan pengalaman kulu ya belum pernah aku merusak karena itu seberapa sering aku pakai iya kan aku biasa udah jadi ini semoga sering bisa diambil manfaatnya bisa memberi sedikit pencerahan di kalian terutama para pemula yang masih galau malau memilih mesin jahit yang mana Oke begitu saja sering kali ini terima kasih sudah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh